Ya pernah karena resiko menggunakan air dari sungai dan disini banyak hampir semua sawah jadi kolam jadi resiko ketika air dari kolam satunya tidak bagus, ada penyakitnya itu nanti bisa cepat menular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi percinta aboy semua. Saya perkenalkan, nama saya Sahrul Munir dan untuk koi ini saya punya farm namanya Nusa Koi Farm. Nusa Koi Farm ini alamanya di Dusun Perangang Barat atau Jalan Jumper Jumplang, Desa Perangang, Kecamatan Pelosok Laten, Kabupaten Kediri. Saya mengeluti usaha ini sejak tahun 2009 berawal dari apa itu setelahnya karena dulu disini ada sudah ada yang memulai koi dan berhasil. sehingga saya mencoba untuk berbeda dayakan koi dan Alhamdulillah juga bisa sesuai harapan. Jadi mengikuti jejak yang sudah ada sebelumnya. untuk memilih indukan koi itu yang pertama dipilih dari postur tubuhnya. Jadi kita pilih yang punya bakat jumbo, itu bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya atau bisa ditelusuri dari keturunannya. karena kita kalau membeli kadang juga harus mengetahui dulu ini ikan dari indukan mana, kalau ikan terus dari farm siapa, itu untuk ikan yang masih kecil. Kalau sudah besar bisa dilihat dari bentuk fisiknya yang punya bakat jumbo itu yang mana, itu bisa. Itu yang pertama dari bentuk tubuhnya, terus kemudian dari pola warna. Dari pola warna, itu dipilih yang warnanya tajam, terus batas warna itu jelas. Seperti yang warna merah putih itu, dari warna antara merah dan putih itu kelihatan jelas batasnya. Jadi terutama di kualitas warna, jadi postur tubuh dan kualitas warna untuk menentukan indukan yang bagus. Untuk merawat indukan koi, juga untuk anakan koi, awalnya memang ada kesulitan. Karena kita belum begitu mengetahui cara-cara untuk merawat yang baik, tapi setelah kita sering belajar dan sharing dengan teman-teman yang lain, itu tetap tidak sulit, tapi kita bisa melaksanakan. Karena memang ikan koi ini jenis makhluk hidup yang jelas butuh perawatan ekstra dan juga agak berbeda dengan jenis ikan konsumsi. Perawatannya jelas berbeda. Untuk merawat indukan koi ini yang dibutuhkan, yang pertama untuk tempat. Jadi kita siapkan kolam khusus indukan, kolam filter, itu yang harus memenuhi syarat untuk kolam filternya. Itu untuk yang di kolam buatan. Tapi kalau untuk di kolam sawah atau mudpohon, kolam lumpur, itu yang penting kualitas airnya. Kita rawat kualitas airnya sehingga koi bisa tumbuh dengan bagus. Dan juga pakan, pakan untuk indukan harus diperhatikan. Agar nanti telurnya juga bisa menetas sempurna. Untuk budidaya, pembesarannya di kolam tanah atau mudpohon. Karena koi membutuhkan tempat yang luas. Jadi kalau di kolam buatan, kurang maksimal. Dan apalagi di sini, sumber mata air sangat melimpah. Jadi walaupun di kolam tanah, kita tidak kesulitan dengan airnya. Terus untuk kolam filter, ini hanya untuk tempat indukan. Dan juga untuk kiping ikan-ikan yang bagus, yang disiapkan untuk mengikuti lomba. Kualitas air kolam, kalau untuk kolam filter itu harus memenuhi beberapa perseratan. Yang terlain pH harus netral, mendekati 7. Terus kemudian, kadar oksigennya juga harus bagus. Jadi kita butuh tambahan peralatan seperti aerator. Terus untuk menambah kadar oksigennya. pH netral, ya 7. Jadi untuk media filter ini kita tambah yang ada media yang bisa untuk menetralisir pH. Jadi di samping air sendiri juga harus sudah netral. Tapi kalau terkena air hujan, biasanya pH berubah. Itu nanti ada perlakuan khusus untuk meneralkan kembali pH-nya. Kalau kolam filter ini tidak dikurang. Jadi kita hanya bersihkan media filternya. Di chamber-chamber yang ada ini ada beberapa jenis media filter. Nanti kita bersihkan media filternya. Jadi kotoran-kotoran yang ada di kolam tersaring di media filter. Itu yang kita bersihkan media filternya. Kalau air hanya ditambahkan sekitar 20 persen. Biasanya 2 hari, 3 hari sekali diganti 20 persen. 10 sampai 20 persen. Kalau kolam tanah, karena di sini menggunakan pengairan dari sungai. Kita harus menerima apadanya kondisi air yang dari sungai. Tapi Alhamdulillah sungai di sini airnya sangat bagus karena dari sumber mata air langsung. Jadi tidak perlu perawatan khusus untuk kualitas air di kolam tanah. Hanya diusahakan setiap hari ada air masuk dan keluar. Walaupun tidak terlalu besar. Pernah karena resiko menggunakan air dari sungai. Dan di sini banyak, hampir semua sawah jadi kolam. Jadi resiko ketika air dari kolam satunya tidak bagus. Ada penyakitnya. Itu nanti bisa cepat menular. Resikonya menggunakan air dari sungai. Yang lebih aman sebenarnya menggunakan sumber buatan. Tapi itu butuh biaya tambahan lagi. Dieselnya atau listriknya kalau menggunakan listrik. Kalau untuk koi ini membutuhkan tempat yang luas. Jadi satu meter kubik. Satu meter kubik itu untuk pembesaran yang bagus diisi satu ekor. Satu meter kubik itu. Jadi kalau kolamnya kita punya seribu meter persegi. Kedalamannya misalkan 500, apa 50 cm. Atau kalau 50 cm berarti kalau seribu hanya 500 meter kubik. Jadi itu hanya buat 500 ekor untuk pembesaran. Tapi semakin dalam, kolam semakin bagus. Dan juga bisa memuat untuk banyak ikan. Untuk kolam tanah persiapannya di pematangnya itu harus kuat. Karena itu hanya dari tanah. Itu harus sangat kuat. Karena nanti kalau tidak kuat bisa resiko jegul. Kemudian penambahan kandungan uncur-uncur dalam tanah itu ditambahkan dengan pupuk organik. Bisa atau pupuk kalau yang sudah jadi itu seperti pupuk organik yang sudah di fermentasi. Itu yang sangat bagus. Terus kemudian juga ada penambahan bakteri pengurai. Itu juga bisa tersedia di toko-toko juga ada. Terus kemudian juga untuk menetralisir. pH itu di tanah menggunakan kapur. Kapur apa itu setelahnya dulu umit itu kapur gamping yang sudah mati. Itu bagus untuk meneterakan kondisi pH di air kolam sawah. Kalau sudah besar ini lebih mudah karena yang betina biasanya sudah kelihatan mengindungi telur. Seperti ini betina yang jantan cenderung lebih ramping posturnya. Itu kalau dari penglihatannya. Tapi kadang kalau betina belum mengindungi telur itu tidak terlihat. Itu harus di pegang dulu. Dilihat nanti dibalik disitu ada kelaminya. Di bawah ikan ini ada nanti bisa dilihat jendera dari bentuk kelaminya. Yang jantan mana betina yang mana. Atau juga bisa dari kalau sekilas yang sudah dewasa ini dilihat dari diraba-raba di sekitar. Kalau manusia di pipi ya di bawah mata ini, di belakang mata. Ini yang jantan lebih kasar. Yang betina halus. Jadi mungkin seperti manusia. Kok ini juga bisa dikasih makan berkali-kali. Minimal dua kali pagi dan sore. Tapi dua jam sekali juga bisa. Tapi yang minimal tiga dua kali sehari. Dan sekali makan itu harus langsung habis. Jadi tidak sampai tersisa. Mungkin nanti masuk ke meda belter menimbulkan kotoran. Kalau di kolam belter ini kita hanya pakan pellet yang khusus koi. Cuma meda belternya yang kita kasih bakteri untuk, bukan untuk pakan sih untuk nitral listrik amunia yang ada. Jadi meda belter ini ada beberapa susunan. Mulai dari sistem mekanik, biologi, dan kimia. Jadi untuk biologinya itu ada penambahan bakteri. Kalau untuk di sawah kita pakan alaminya disiapkan ketika kolam masih kosong. Ketika kolam masih kosong, disiap air, terus kemudian dikasih pupuk yang sudah fermentasi tadi dan dikasih starter bakteri pengurai untuk menambah cepatnya pelangtong-pelangtong keluar dari air. Kalau pemasaran, saya hanya ini biasanya ke pengepul-pengepul teman-teman sekitar. Nanti yang agak bagus dijual sendiri, ya juga tetap ke pengepul. Kalau ada beberapa yang saya jual di depan rumah, kalau ada pengunjung yang datang juga saya siapkan. Terus dan untuk yang ikan bagus-bagus, biasanya saya jual waktu ada lomba. Nanti kita ikutkan lomba, nanti kalau sudah menang kita jual. Kalau saya belum pernah online, tapi teman-teman disini sudah banyak yang online, jadi yang beli dari saya kadang dijual secara online. Yang masih muda-muda itu yang biasa jual online. Bagi pecinta koi dimanapun Anda berada, Bila ingin belajar tentang koi atau ingin berbudaya koi, bisa ke desa peranggang ini. Disini banyak sekali pembudaya ikan koi dan juga termasuk salah satunya saya sendiri. Nama farm saya Nusa Koi Farm, nanti bisa di browsing-browsing alamannya ada. Dan juga disini tidak hanya sekedar untuk budidaya, tapi juga bisa untuk sharing-sharing pengalaman dan juga saling belajar untuk cara yang baik agar budidaya kita bisa berhasil. Untuk nomor saya yang bisa dihubungi, di sosmed, Instagram saya Nusa Koi Farm. Dan untuk WA ada nomor yang bisa dihubungi, 085-645-283-730. Sekian dari saya, sekali lagi salam koi untuk persahabatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.